Intro Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku membuat jajanan SD yaitu sempolan Tapi sempolan yang aku buat itu tanpa menggunakan daging ayam ya Nah buat kalian yang pengen tau cara pembuatannya, yuk simak videonya sampai selesai Tapi sebelum aku lanjutkan videonya, jangan lupa dipecah dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya Dan share juga video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya Supaya teman-teman kalian juga tau apa yang kamu tau Dan bagi yang udah subscribe channel ini, aku ucapkan terima kasih Pertama, masukkan 450 ml air ke dalam panci Kemudian rebus sampai mendidih Di wadah lain kita masukkan 250 gr tepung terigu Kemudian 250 gr tepung sagu Satu bungkus kaldu bubuk rasa ayam Kemudian setengah sendok makan garam Kemudian tambahkan 3 siung bawang putih dan nade yang sudah dihaluskan Dan 100 ml minyak goreng Kenapa menggunakan minyak goreng? Itu supaya sempolannya tidak keras walaupun sudah dingin ya Nah setelah airnya mendidih, kita masukkan secara bertahap Kemudian aduk rata Untuk panciknya sendiri aku taruh lagi di atas kompor Supaya airnya tetap mendidih ya Kemudian masukkan lagi semua sisa airnya Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata Selanjutnya mau aku uleni menggunakan tangan Ini tangan aku sebelumnya udah dicuci ya Jadi ini udah bersih Uleni adonan sempolanya sampai kalis Setelah adonan kalis seperti ini Kemudian kita lilitkan ketusuknya seperti ini Untuk besar kecilnya disesuaikan selera masing-masing aja ya Terima kasih telah menonton! Nah ini udah selesai Selanjutnya kita rebus dulu sempolannya sampai matang Nah disini udah aku siapkan air untuk merebus sempolannya Sebelumnya aku kasih garam dulu Supaya rasa sempolannya nanti stabil Kemudian kita rebus sempolan tanpa ayamnya Atau sempolan kaweknya sampai matang Sambil menungguin sempolannya Kita buat adonan telur gulungnya dulu Disini kita pecahkan 2 butir telur Kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung sagu Sedikit garam Dan 10 sendok makan air Kemudian aduk sampai tercampur rata Nah ini udah jadi ya adonan telur gulungnya Setelah kita rebus sempolannya Kemudian kita goreng sempolannya sebentar saja Sebelum nanti kita gulung menggunakan telur Nah goreng sempolannya cukup sebentar saja Jangan terlalu lama Jadi kalau terlalu lama digorengnya Nanti sempolannya jadi keras Terima kasih telah menonton Setelah kita goreng Kemudian kita gulung menggunakan telur Yang sudah kita buat tadi Setelah kita tuang telurnya Kemudian kita tubuh sebentar Sampai kira-kira telurnya matang Baru kemudian kita gulung telurnya seperti ini Lakukan lagi seperti cara yang pertama Sampai semuanya habis ya Sampai semuanya habis ya selamat menikmati selamat menikmati nah itu dia tadi cara membuat sempolan tanpa ayam bagaimana cukup mudah kan oke terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai semoga video ini bermanfaat ya buat kalian sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya dan selamat mencoba ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh